Hai Assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya baru selesai membuat inverter mini dengan menggunakan trafo bekas lampu LHE perhatikan trafo bekas lampu LHE nya oke komponen pendukungnya 1 piece transistor NPN2 SD882 3 piece resistor 1 piece transistor PNP9012 nanti akan saya gambar lengkap untuk output kelampu lednya satu dari catup positif input satu lagi dari kolektor 2 SD882 komponen ketiga ini wajib yang kalian bisa rubah besar nilai resistor ini bisa kalian tambah dengan menggunakan potensiometer 52 Ohm ini saya menggunakan dua piece 51 kilo Ohm yang saya paralel pengaturan R ini sangat penting berhasil atau tidaknya membuat rangkaian ini Oke kita coba saya menggunakan baterai lithium 18650 ini negatifnya saya sambung dan positifnya saya pasang lampunya ini yang habal-habal dahulu perhatikan mereknya hemat nyala lumayan hasilnya ini tergantung dari besarnya R yang saya sebutkan tadi lalu saya coba yang bermerek perhatikan masih segel 3 Watt lumayan bukan ingat besarnya tegangan input dan terangnya kalian hanya mengatur besar R nya saja Oke kita coba ukur arusnya tegangannya tidak saya ukur karena saya ukur tegangan terbaca 5 volt AC jadi arusnya saja contoh disini saya atur 150 miliampere agar komponen tidak ada yang panas jadi untuk lainnya bisa kalian coba sendiri tinggal merubah besar nilai R nya R yang saya paralel ini jadi ganti saja dengan potensiometer 50 Kilo Ohm seri dengan 10 Kilo Ohm Oke bagaimana rangkaiannya rangkaiannya seperti ini ini balplate 220 volt AC ini trafo bekas LED LHE nya ini transistor NPN2 SD882 ini transistor PNP9012 dan ini resistor 100 Kilo Ohm jadi bila kalian mencoba di rumah ketiga komponen rangkaian ini jangan dirubah-rubah kalian hanya merubah besar nilai R nya ini atau mudahnya bisa kalian rubah menjadi seperti ini R nya terdiri dari 10 Kilo Ohm seri dengan potensiometer 50 Kilo Ohm jadi rangkaian ini nilai R nya sangat berpengaruh sekali nilai R ini tergantung dari bekas trafo yang kita gunakan juga tergantung dari besar tegangan input yang digunakan termasuk besar arus yang kita desain jadi nilai R disini benar-benar sangat berpengaruh rangkaian ini berhasil atau tidaknya pada praktek ini saya menggunakan resistor dengan memparalel resistor 51 Kilo Ohm dengan tujuan agar berarus yang mengalir 150 mAh pada tegangan input 3,7 volt mudah-mudahan kalian paham oke lalu cara penyolderannya khususnya bagi para pemula terlihat dahulu komponennya trafo LHI bekasnya walaupun ini empat pin tapi yang terpakai hanya dua pin lalu transistor NPN2 SD882 dua buah resistor 51 Kilo Ohm yang akan saya paralel dan satu piece resistor 100 Kilo Ohm semua resistor seperempat Watt sudah cukup sebelum memulai kalian harus ukur dahulu trafo yang ingin digunakan karena banyak juga yang putus seperti ini kemudian tekuk pin 882 seperti ini emitter kolektor dan basis solder kolektor 882 ke salah satu lilitan trafo trafonya terbalik-balik tidak masalah kemudian ujung lilitan satunya solder dengan kolektor PNP9012 kemudian solder basis 882 dengan emitter 9012 perhatikan hasilnya lilitan yang ini dan ini ini dapat kolektor dan lilitan ini juga dapat kolektor kemudian kemudian basis 882 dengan emitter 9012 ini basis 9012 dan kolektor 882 dan emitter yang nanti jadi titik negatif dan akan saya solder resistor 100 Kilo Ohm di kolektor 882 dan di basis 9012 dan agar ada pegangan saya lilitan saja saya solder yang di kolektor 882 dan yang di basis 9012 lalu resistor 51 Kilo Ohm saya paralel dan hasil paralel ke basis 9012 dan emitter 882 ingat resistor paralel ini kalian bisa ganti dengan seri 10 Kilo Ohm dan potensiometer 50 Kilo Ohm lalu saya beri kabel merah di kolektor 9012 ini merupakan titik positif input dan kabel hitam di emitter 882 ini sebagai titik negatif input kemudian salah satu kabel dengan positif input selesai tinggal kalian recheck dan dicoba Oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati